Intro Rahayu, Rahayu, Rahayu 6.000 ulama di bantai Sultan Mataram Islam Setelur-setelurku, dendam berkarat menjadikan sesuatu biadab Amangkurat 1 menghabiskan malam di pendopo keraton kelerk sembari berpikir keras bagaimana cara terbaik membalas dendam kepada mereka yang balelo Dua hari sebelumnya terjadi insiden yang membuat dia murka Pangeran Alip, adiknya sendiri, berusaha menyerang istana dan mendongkelnya dari tahta Sang adik tewas terbunuh Ia jelas senang, tapi yang terus mengelayati pikirannya adalah Apa langkah berikut untuk membasmi kelompok yang selama ini dicuribai berkomplot dengan adiknya Saat itu, ia baru dua tahun menduduki singgah sana yang diwarisi dari ayahnya Sultan Agung yang wafat pada 1645 Amangkurat 1 digambarkan sebagai penguasa brutal tanpa sedikitpun keberhasilan atau kreativitas Jika Sultan Agung menaklukkan menggertak, membujuk, dan bermanuver Amangkurat 1 menuntut dan membantai Dengan sedikit sekali perhatian kepada keseimbangan politik Sesuatu yang amat dibutuhkan dalam pemerintahan Jawa pada abad ke-17 Amangkurat 1 mencoba membangun kekuasaan terpusat dengan tujuan menyenangkan kepentingannya sendiri Akibat perilakunya itu Dia terasing dari semua aparatus pemerintahan dan elemen-elemen yang biasanya menjadi bagian konsensus Seperti para pangeran, patih, tumunggung, dan pemuka agama Amangkurat 1 juga dianggap tidak memiliki kualitas kebojikan yang harus dimiliki seorang raja Dalam serat Jumboyo, kitab rahasia yang dianggap sakti karena bisa meramang masa depan Amangkurat 1 dilukiskan dengan metaforan negatif Kalpah serus semuanya penokoputo Yang berarti masa kelaliman yang diibaratkan dengan kuku yang putus Mas Salalim bermaksud kekejaman pemerintahan raja dan kuku yang putus bermaksud Banyaknya panglima yang dibunuh tanpa guna Malam itu, setelah menemukan cara membalas dendam Amangkurat 1 memanggil empat orang pembesar keraton untuk menghadap Ia merencanakan balas dendam tanpa menimbulkan kesan Dialah otak dibalik rencana itu Keempat orang tersebut adalah Pangeran Arya, Tumenggung Nata Airnawa, Tumenggung Suranata, dan Ngabahi Wirapatra Mereka adalah orang-orang kepercayaan sang raja Bersama anak buah masing-masing Mereka menerima perintah untuk menyebar keempat penjuru mata angin Sang raja berbesar Jangan seorang pun dari pemuka-pemuka agama dalam seluruh yuridiksi matara melukut dari pembunuhan Dan agar rencana berjalan lebih baik Mereka diminta menyelidiki lebih dahulu nama keluarga dan alamat para pemuka agama tersebut Bagi Amangkurat 1, ini siasat bagus agar para pengkhianat bisa dilibas dalam sekali pukul Ketika permufakatan keji mulai dilakukan Amangkurat sengaja tidak menampakkan diri di luar keraton Semua sidang peradilan dan pisauanan yang melibatkan dirinya berpindah di dalam istana Ia memilih berkonsentrasi penuh agar rencananya berlangsung dengan lancar Setelah informasi yang dibutuhkan sudah terkumpul Ia memberi perintah, perintah terakhir kepada empat orang tersebut Ia meminta mereka agar bertindak sebaik-baiknya dan membunuh semua laki-laki wanita dan anak-anak Aba-aba dimulainya pembantaian berupa bunyi letusan meriam di sabu jagat yang terpasang di halaman keraton Saat semua persiapan sudah dilakukan Pasukan pembantaian pun mulai berangkat ke kediaman para calon korban Sebagai raja yang istimewa lalimnya Amangkurat satu mengamankan diri di dalam keraton dengan penuh ketakutan Bahkan di bawah penjagaan ketat para pengawal pribadinya yang paling kuat dan bisa dipercaya Ia masih merasa was-was dengan keputusannya sendiri Tidak ada sumber sejarah lokal yang menyebut bagaimana pembantaian tersebut berlangsung Babat-babat Jawa semuanya membisu ketika memasuki fase paling mengerikan dalam sejarah Mataram ini Tapi yang pasti, pembantaian berlangsung sangat cepat Hanya dalam waktu kurang dari 30 menit Hari itu, di suatu siang yang terik pada tahun 1648 Sekitar 6.000 ulama dan keluarga mereka yang menetap di wilayah kekuasaan kerajaan Mataram Harus mati karena kekejian sang raja Seperti pada biasanya, Amangkurat satu selalu ingin tangannya bersih Ia mengelakkan tanggung jawab atas tindakan kecuma itu Esok hari setelah pembantaian berlangsung Ia tampil di buka uman-uman wajah marah dan terkejik Selama satu jam di depan para pejabat Tidak satu patah kata pun terucap dari mulutnya Semua orang yang hadir pun diam dari suasana yang mencekam Dan disinilah, kedegilan Amangkurat satu makin terlihat Setelah mengucap beberapa kalimat yang menutuh para ulama yang bersalah atas kematian Pangeran Alik Sehingga pantas mendapat balasan setimpal Ia memerintahkan delapan pembesar yang dicurigai untuk diseret kehadapannya Mereka dibaksa mengaku telah merencanakan makar kepada Sunan untuk mengangkat Alik menjadi raja Dalam situasi macam itu, tidak ada yang bisa mereka lakukan selain mengaku Delapan pembesar itu akhirnya bernasib sama dengan para ulama Mereka beserta seluruh keluarganya dibunuh Sang raja kemudian masuk kembali ke dalam keratonya dengan penuh amaran Ia meninggalkan semua pembesar yang sudah tua dan diangkat semasa pemerintahan ayahnya itu Dalam suasana tercekam dan penuh kekhawatiran Masa pemerintahan Amangkurat satu Memang dikenal sebagai zaman paling kelam dalam sejarah Jawa modern Bukan hanya lantaran kelaliman kerajanya Tapi juga mulai menampakkan tanda-tanda jika kerajaan Mataram sudah melemah VOC makin kuat di pantai timur laut Jawa Sementara basis-basis ekonomi kerajaan yang tergerus oleh agresivitas maskapai dagang Belanda tersebut Dalam babat-babat tradisional Tindakan semena-mana seorang penguasa adalah pertanda datangnya periode dekadensi sebuah negara Dalam kesusastraan Jawa Raja yang mabuk dan sikapnya yang tidak pantas kepada kaum beragama Dianggap sebagai tanda-tanda praloyo atau masa kehancuran Seorang raja yang menuruti nafsu amarah yang tidak terkendali hanya karena ingin dipatuhi dan ditakuti akan dikutuk Raja macam itu disamakan dengan kambing yang menyerang tiap potong kayu yang dipasang dihadapannya Bagi masyarakat Jawa Perilaku demikian dianggap sangat tidak pantas Apalagi dilakukan oleh seorang raja Hampir semua perilaku miring seorang raja yang termaktub dalam babat-babat bisa dilihat dalam sosok Amangkurat I Raja ini memang memerintah dalam rentang waktu yang cukup lama 31 tahun Rentang waktu tahun 1646 hingga 1677 Hampir sepanjang masa kekuasaan tiran modern Soeharto Tapi selama masa kekuasaannya Kekuatan politik dan pengaruh ngatalan pelan-pelan budak Kerajaan besar ini yang disatukan lewat berbagai penaklukan oleh Sultan Agu Kemudian mengalami disintegrasi di penghujung kekuasaan suksesornya Babat Tanah Jawi melukiskan kejatuhan Amangkurat I dalam deskripsi yang muram Pada saat itu perilaku seribah ginda berbeda dari yang biasa Sering menghubung dengan keras dan terus-menerus melakukan kekejaman Semua rakyat Mataram merasa cemar sedalam hati Berhana matahari dan bulan kerap terjadi Hujan turun tak sesuai musim Bintang berekor terlihat tiap malam Ini adalah tanda-tanda kerajaan menghadapi keruntuhan Mataram akhirnya memang runtuh Meski hanya sementara Seorang pangeran dari Madura yang sudah muak dengan kekejaman Amangkurat I, Bruno Joyo Melancarkan serbuan ke Kraton Mataram pada awal 1677 Kraton berhasil diduduk di pemberontak Amangkurat I dan keluarginya berhasil melarikan diri Mereka menuju Batavia untuk meminta perlindungan POC Belum sampai Batavia ketika masih dalam perjalanan Amangkurat I mati di daerah Banyumas Itu terjadi pada pertengahan 1677 Jenazah despot Mataram ini kemudian dikubur di tegal Nah, selur-selurku Kisah mengenai Amangkurat I Bisa dijadikan contoh Bahwa emosi mengendalikan diri Logika menjadi apu Matur sembah nun selur-selurku telah menyimak Dan jangan lupa untuk bisa menjalkan jejak-jejak di kolom komentar Matur sembah nun Mugyo Rahayu Satu Umatik Terima kasih telah menonton